Sementara itu Saudara Wiwin Suwandi, Sekretaris Pribadi Abraham Samad, Ketua KPK yang disebut-sebut Komite Etik KPK adalah pelaku yang membocorkan seperindik Anas Urbaningrum, dikenal sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Wiwin dipecat sebagai karyawan KPK dan dikenal sebagai aktivis di kampusnya. Wiwin Suwandi yang dinyatakan sebagai pelaku pembocoran surat perintah penyedikan, seperindik atas nama Anas Urbaningrum oleh Komite Etik KPK, dikenal sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2003. Menurut para staf pengajar, Wiwin dikenal sebagai aktivis ke mahasiswaan, juga aktivis di luar kampus. Masih so-aktivis, dia aktif di kampus, aktif di luar juga di media, aktif di media, aktif di kelompok-kelompok pergerakan keberatasan korupsi. Sehingga saya yakin Wiwin sudah lama tahu Pak Abraham, tapi mungkin Pak Abraham yang tidak terlalu kenal dia. Setelah pengumuman Komite Etik KPK, Wiwin juga sempat mengirimkan pesan pendek permohonan maaf kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Terutama karena dipandang mempermalukan almamater yang juga menjadi almamater ketua KPK saat ini, Abraham Samad. Iwan Taruna melaporkan dari Makassar. Iwan Taruna melaporkan dari Makassar.